Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke, kita sudah selesai atau setelah melaksanakan PTS1 Gimana? Kira-kira nilainya bagus gak ya? Insya Allah bagus ya Bagi anak-anak yang kurang yakin atau nanti dapat nilai yang kurang memuaskan kita masih ada waktu banyak sekali untuk belajar lebih giat lagi Oke, kita sudah masuk nih ke tema 3 Nah, sebelum kita mulai mari kita membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke, kalian silahkan siapkan buku tema 3-nya yang berjudul Kegiatanku Nah, kita akan mempelajari di sub tema 1 yaitu kegiatan pagi hari Jadi, setiap manusia atau setiap individu itu mempunyai kegiatan masing-masing dari pagi hari sampai malam hari ya dari kita melak mata sampai menutup mata lagi ketika tidur Nah, yang pertama ini kita akan mempelajari kegiatan pagi hari kira-terima kasih kira-terima kasih di pagi hari ya, kalau tandanya sudah pagi itu matahari mulai terbit terbit terbitnya dari mana? dari arah timur ya jadi matahari terbit dari timur di ufuk timur ya, kemudian itu sudah menandakan pagi hari makanya ketika kita sudah subuh itu sebelum matahari terbit kita harus sudah sholat kalau sudah kalau misalnya matahari sudah terbit nanti jadinya bukan sholat subuh ya oke kemudian kegiatan pagi hari itu banyak orang-orang sudah mulai melakukan kegiatan ya dari kita bangun tidur terus juga mungkin cuma manusia saja hewan-hewan juga sibuk mencari makan nih ya tuh gambarnya ada yang bajak sawa ada anak-anak sedang berangkat sekolah oke di buku kalian di halaman 4 kita akan mengamati gambar suasana pagi, siang, dan malam pasti berbeda ya nggak mungkin pagi dan malam itu sama tanda-tandanya juga beda ada apa saja? coba kita lihat suasana yang pertama itu ada ayam lagi kukuruk nah ayam lagi kukuruyuk itu tandanya apa ya kemudian matahari mulai naik nih mulai terpit tapi masih belum sampai atas baru muncul baru nongol gitu ya nah ini suasana apa ya? iya suasana pagi hari kalian tinggal tulis di buku kalian ya ada suasana pagi hari itu yang kukuruyuk kemudian yang kedua di slide ini ada gambar ada hewan-hewan sedang sibuk mencari makan ada ini nih ada seorang laki-laki yang sedang apa? yang sedang menanam padi ya atau membajak sawah kemudian juga mataharinya sudah mulai tinggi nah kalau matahari sudah mulai tinggi itu kegiatan itu kegiatannya suasana gimana ya? ya siang hari betul suasana siang hari nah yang terakhir nih suasana apa tuh? banyak bintang ada bulannya ya kemudian lumayan cukup gelap kalau gelap itu tandanya apa? tandanya suasana malam hari jadi ada pagi hari siang hari dan malam hari kalian sudah bisa membedakan ya dari pagi hari siang hari dan malam hari oke disini ada kita bisa membuktikan siang dan malam kita bisa melakukan percobaan ya namun sayangnya kita tidak bisa melakukan percobaan bersama-sama jadi kalian bisa melakukannya di rumah bersama keluarga ya atau ayah ibu atau kakak atau adih bagaimana cara melakukan percobaan oke disini ada mengenal pagi ya perhatikan letak Indonesia pada globe jadi ada globenya nih kalau kalian tidak punya tidak apa-apa lihat saja ya slide ini ini globe globe itu miniaturnya dunia jadi bumi kita ini seperti globe seperti ini kecilnya kalian bisa lihat dan disini ada pulau-pulau atau negara-negara nah arahkan cahaya center kedua ada center center ini menjadi matahari kita anggap seolah-olah cahaya center ini menjadi cahaya matahari ya kemudian kita mulai menyalakan center pada wilayah Indonesia nah seperti itulah matahari menginari bumi sehingga wilayah Indonesia dalam keadaan pagi atau siang hari karena terkena cahaya matahari oh iya sebelahnya sebelahnya gelap berarti berarti dia jadi apa lagi malam hari ya nah kemudian putarlah globa setengah putaran jadi yang tadi yang tadi itu diputar globenya jadi yang tadinya gelap sekarang jadi terang ya nah seperti itulah matahari menyinari bumi sehingga wilayah Indonesia dalam keadaan malam hari tadi apa Indonesia itu wilayahnya termaksud atau terkena matahari atau senter atau cahaya jadi pagi sekarang karena dia sudah diputar atau kita itu bumi itu berputar maka cahayanya itu kita jadi gelap tidak dapat cahaya matahari itu menandakan pagi dan siang dan malam ya oke bisa seperti itu kalian bisa membacanya lagi atau mencobanya kalau ada global dan senter kalian bisa mengamatinya di halaman 5 dan 6 ya oke kalian bisa menarik kesimpulan nih mengapa dapat terjadi suasana pagi siang dan malam hari dari mana datangnya sinar yang menyebabkan terjadinya suasana pagi siang dan malam hari dari mana dari cahaya matahari ya siapakah yang mengatur semua itu siapa yang mengatur siapa yang membuat siapa yang menciptakan seluruh alam semesta yaitu Allah SWT jadi Allah telah mengatur ya kita hanya mempelajarinya saja agar kita tahu apa maksud dan tujuan Allah untuk menciptakan itu agar seimbang jangan sampai di Indonesia pagi terus siang terus atau malam terus kesian ya kalau malam hari terus ya kita tidak dapat cahaya gak bisa jemur baju deh ya oke kalian bisa mewarnai juga matahari dan bumi boleh kalian warnai ya oke yang terakhir kita akan membaca bacaan di halaman 8 di buku kalian ya bacalah dalam hati ya kalian bisa membaca dalam hati sementara Miss Nurul akan membaca dengan nyaring pajar pagi pajar menyingsing di ufuk timur langit berwarna cerah kekuningan udara bersih sejuk dan segar tanda akan datangnya pagi ayang jantan berkohok bersahutan burung-burung bercaurian menyambut datangnya pagi mengagungkan kekuasaan ilahi nah itu dia ya kalian bisa membaca lagi atau mengulang lagi dengan nyaring ya di rumah kalian sekarang tugasnya yaitu kalian berlatih berlatih apa kalian harus memahami isi bacaan yang ada di halaman 8 setelah kalian memahami isi bacaan ini kalian akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada di halaman 9 kalian bisa menulis langsung saja di kuku pakir ya nomor 1 sampai nomor 5 kemudian lengkapi kalimat yang ada nih ya nomor 1 misalnya lihat tuh di ufuk timur pajar apa tuh ya kalian bisa menjawab atau melengkapi kalimat tersebut dengan kata-kata yang menurut kalian tepat ya kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau masih bingung silahkan boleh tanya bunda atau kakak yang mendampingi kalian oke tugasnya tidak usah dikirim ya cukup ditanda tangani saja oleh bunda oke terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini cukup sekian pembelajaran satu kita nanti akan lanjut lagi di pembelajaran dua oke kurang lebihnya misalnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh